Nah produk yang satu ini setelah aku baca-baca, Denny mengandung aku dan itu juga ketika kita menggunakan produk dari Rivia ini karena dia bilang kan bisa untuk meredakan jerawat ya, tapi halo sahabat Nova, apa kabarnya nih? Semoga sahabat Nova dan keluarga dalam keadaan selalu ya. Nah sahabat Nova kembali lagi bersama aku Cika dan di video kali ini Cika akan mereview sebuah produk dari Rivia yaitu serumnya. Nah buat sahabat Nova mungkin aku sudah penasaran banget bagaimana kualitasnya setelah Cika udah pake selama seminggu pemakaian bisa banget tonton video Cika sampe habis, tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol like serta subscribe-nya terlebih dahulu. And happy watching sahabat Nova. Nah sahabat Nova produk serum yang akan aku review yaitu Rivia Backhouse Sleep Care Infuse Serum yang isinya itu ada 20ml. Nah produk yang satu ini setelah aku baca-baca, dia ini mengandung aqua, ada juga glycerin, ada juga dia propylene glycol, dan juga beberapa kandungan lainnya seperti yang satunya itu ada backhouse ya. Nah apa sih manfaatnya atau apa yang mereka klaim jika kita sudah menggunakan produk ini? Jadi produk yang satu ini mengandung 10 bahan aktif alami yang cocok digunakan untuk semua jenis kulit. Jadi buat sahabat Nova yang juga memiliki kulit berjerawat ataupun sensitif bisa menggunakan produk ini dan juga dia bisa melembabkan kulit dan juga melembutkan kulit. Tidak hanya itu juga ketika kita menggunakan produk dari Rivia ini, dia bilang bisa menenangkan dan juga dia bisa membantu untuk meredakan jerawat dan juga menghilangkan beberapa flag hitam yang ada di wajah kita. Nah untuk packagingnya sendiri menurut aku cukup unik banget ya. Aku suka sih untuk motif-motifnya dan dia ini juga cukup informatif di kerdusnya. Pas kita keluarin produknya cukup dipump saja seperti ini. Dan dia ini menurut aku kategori serum yang teksturnya itu cukup kental ya. Oke kita langsung saja aplikasikan ke wajah. Nah ketika diaplikasikan ke wajah dia mudah banget meskipun kental ketika terkena kulit produk yang satu ini langsung watery banget. Jadi mudah untuk menyerap. Hanya saja sih wanginya ini yang aku pribadi kurang suka karena wanginya tuh wangi bahan alami banget sedikit ada wangi-wangi mint dan jamu ya. Nah ini dia jika sudah mengaplikasikan secara merata sahabat Nova bisa lihat kulit aku menjadi lebih lembab dan juga lebih kenyal. Dan juga aku akan sharing foto beforenya dan juga afternya setelah pakai produk ini selama satu minggu pemakaian. Yang jika rasakan itu saat pertama kali pakai memang wajah kita menjadi lebih lembab. Namun sayangnya wajah menjadi lebih berminyak sedikit. Meskipun ini direkomendasikan dipakainya malam hari saja ini malah justru membuat wajah aku bangun tidur kok jadi agak berminyak gitu ya. Terus yang kedua di kulit aku yang normal to dry justru dia tidak terlalu cocok banget karena dia bilang kan bisa untuk meredakan jerawat ya. Tapi justru sahabat Nova bisa lihat sendiri disini ada jerawat aku yang merah dan cukup agak mateng ya setelah pakai produk ini justru ini jerawatnya muncul. Jadi ini membuat salah satu tanda kalau kulit aku kurang cocok pakai produk ini. Cuman kalau dari segi mencerahkan memang dia bisa mencerahkan namun hasilnya bukan yang signifikan banget. Mungkin itu karena dampak aku baru pakai seminggu pemakaian. Jadi mungkin kalau produk ini aku pakai sampai habis bisa mencerahkan secara maksimal. Nah untuk harganya sendiri produk yang isinya itu ada 20 mili dibanderol dengan harga 159 ribu rupiah. Nah kira-kira sahabat Nova tertariknya nih untuk menggunakan produk ini. Apalagi ini juga bisa digunakan untuk kulit sensitif ataupun berjerawat. Cuman di kulit aku memang kekurangannya satu di kulit kering itu yaitu ada timbulnya jerawat. Dan seperti biasa juga nih sahabat Nova rasanya kurang afdol ketika Cika merisi sebuah produk tapi aku mau kasih bintangnya. Jadi dari bintang 1 sampai 5 Cika akan kasih bintang 4. Dan kalau sahabat Nova suka video ini maka jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, komen, komen apa saja, supporter fashion and beauty. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman sahabat Nova kalau video ini sangat informatif. Sampai jumpa di video Cika selanjutnya ya. Dadah! Sampai jumpa di video Cika selanjutnya ya.